Yang pemirsa pada musim hujan saat ini, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penyakit diare. Di wilayah Moro Jambi sendiri ada ratusan kasus penyakit diare yang tersebar di 11 kecamata. Terdapat ada 360 kasus diare di Moro Jambi. Diare menjadi salah satu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat terutama terhadap anak-anak. Pasalnya di musim penghujan ini, selain DPD, diare juga perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak. Disampaikan oleh Joni Arianto, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Moro Jambi, menyatakan kasus mengalami penyakit diare dari Januari sampai November tahun 2023 ini, mengalami penurunan yang signifikan, bahkan mencapai di angka 70 persen, atau hanya ditemukan sebanyak 630 kasus diare. Jika dibandingkan tahun 2022 lalu, kasus diare ditemukan sebanyak 2.225 kasus untuk usia yang rentan terserang penyakit tersebut merupakan anak-anak. Tahun 2022 yang lalu, kita agak lumayan banyak kasus. Itu dari data dari Januari sampai Desember 2022, kita memiliki kasus diare sebanyak 2.205 kasus yang terdiri dari tersebar ke 11 kecamatan dan 155 desa dan kelurahan. Artinya, dapat menekan angka penyakit diare tersebut menjadi 630 kasus per November ini juga. Artinya, dari data yang lalu sampai ke November tahun 2023 ini terjadi penekanan atau penurunan kasus sekitar 70 persen. Saat ini belum ada ditemukan kasus sampai meninggal dunia, dan sejauh ini masih terkendali atau tidak ada lonjakan signifikan dalam kurun waktu tertentu. Dinas Kesehatan meminta masyarakat untuk lebih waspada datangnya musim penghujan yang bisa mendatangkan penyakit dengan tetap terapkan perilaku hidup bersih sehat, melakukan pemeratasan sarang nyamuk, serta menjaga imunitas dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Terima kasih.